. Tidak banyak orang mengetahui fakta-fakta tentang agama Hindu. Agama Hindu adalah agama tertua yang ada di bumi ini. Nama agama Hindu bukan merupakan nama asli untuk agama ini. Nama Hindu diberikan oleh para pedagang Arab dan Persia yang melakukan perdagangan ke lembah Sungai Indus. Mereka menyebut orang-orang yang tinggal di lembah Sungai Indus sebagai orang Hindu. Nama sebenarnya untuk agama ini adalah Sanatana Dharma yang berarti kebenaran abadi. Pada masa penjajahan Inggris, Mark Mueller mulai memperkenalkan dan mempopulerkan nama Hindu sebagai agama untuk mengganti nama Sanatana Dharma. Berikut 13 fakta tentang agama Hindu yang tidak banyak diketahui orang. Satu tujuan akhir dari agama Hindu adalah pembebasan ke yang kekal yang disebut Moksa. Pembebasan abadi dan terbebas dari lingkaran kelahiran kembali punar bawah, adalah tujuan akhir dari setiap orang yang beragama Hindu. Dua agama Hindu hanya percaya dengan adanya satu Tuhan tetapi dengan banyak nama dan bentuk. Agama Hindu tidak memiliki banyak Tuhan seperti yang dilihat oleh orang kebanyakan. Agama Hindu hanya percaya dengan satu Tuhan tetapi memiliki banyak nama dan bentuk. Ekam Satfi Prah Bahudawa Danti Yang artinya, hanya satu Tuhan tetapi para arif bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. 3. Agama Hindu menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam. Jumlah pemeluk agama Hindu di dunia diperkirakan sebanyak 1,15 miliar orang. Dengan persentase sebesar 15 persen dari total jumlah penduduk dunia. Penganut terbesar agama Hindu terletak di anak benua India. Agama Hindu di India berjumlah sekitar 973.750.000 orang. 4. Agama Hindu meyakini bahwa waktu itu seperti lingkaran. Tidak seperti keyakinan orang barat yang menyatakan waktu adalah sebuah garis lurus yang tidak berulang. Agama Hindu percaya dengan waktu yang berputar seperti roda. Waktu dalam agama Hindu terbagi menjadi empat bagian yaitu Satya Yuga atau disebut juga Jaman Emas, Traita Yuga Jaman di mana Ramayana terjadi, Dua Para Yuga Jaman terjadinya Mahabharata, dan Kali Yuga Jaman yang terjadi saat ini. 5. Kitab Rikveda ditulis lebih dari 3800 tahun yang lalu. Penulisan Kitab Rikveda yang ditulis 3800 tahun yang lalu meyebabkan agama Hindu merupakan salah satu agama yang tertua di dunia. 6. Angka 108 adalah angka suci. Angka 108 adalah angka suci dalam agama Hindu. Inilah sebabnya Japa malah memiliki 108 butir pada untayanya. Angka 108 adalah rasio jarak antara matahari dengan bumi dengan jarak antara bulan dengan bumi. 7. Mengejar Kekayaan Tidak Berdosa Agama Hindu merupakan salah satu dari sedikit agama yang tidak menganggap mengejar kekayaan sebagai dosa. Dewi Laksmi, Dewi kekayaan dipuja untuk memperoleh kemantapan dalam ekonomi. 8. Kata Juggernaut berasal dari kata Jagannath. Jagannath merupakan salah satu yang dipuja pada saat Radhayatra. Radhayatra merupakan perayaan Hindu di India dimana pada saat itu umat Hindu menarik kereta Jagannath. Kereta Jagannath ini sangat besar sehingga diperlukan ribuan orang untuk menariknya. 9. Dewa dan Dewi di Hindu dipuja dengan status yang sama. Baik Dewa dan Dewi di Hindu memiliki kedudukan yang sama. Mereka memiliki tugas dan fungsinya sendiri. 10. Suara Om merupakan bentuk manifestasi kesadaran dan Tuhan dalam bentuk suara. Suara Om merupakan suara semesta yang merupakan perwujudan dari ketuhanan itu sendiri. Jika kita mendengar suara alam semesta, baik itu matahari maupun planet, tata surya suara yang terdengar adalah suara Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 11. Agama Buddha dan Sih berasal dari Hindu. Agama Buddha dan Agama Sih berasal dari akar yang sama yaitu Hindu. 12. Dalam Agama Hindu, tidak ada pencipta atau pendiri dari agama ini. Agama Hindu tidak diciptakan atau didirikan oleh satu orang. Tetapi agama Hindu dibentuk dan diciptakan oleh banyak resi dari berbagai zaman. 13. Angkor Wat di Kamboja merupakan tempat pemujaan untuk agama Hindu. Sebelum dirubah menjadi pemujaan untuk agama Buddha, Angkor Wat dulunya merupakan tempat pemujaan agama Hindu yang didedikasikan untuk Wisnu. Angkor Wat dibangun oleh Surya Farman II pada abad 12 Masehi. Tujuan utama pembangunan Angkor Wat adalah pemujaan untuk Wisnu sebelum dirubah fungsinya sebagai tempat ibadah umat Buddha. . Terima kasih telah menonton!